Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Aria Solusindo Di penghujung bulan Februari ini Saya menghadirkan satu unit Mercedes lagi Kali ini juga sama, tipe SLK Cuman yang berbeda Biasanya SLK 350 atau SLK 250 Tapi kali ini, ini adalah Varian di bawahnya sedikit Namanya Mercedes SLK 200 Dengan tahun pembuatan Juga tidak jauh berbeda, sama seperti yang sebelumnya Tahun pembuatan 2011 Sekarang saya akan menjelaskan Kondisinya secara detail Penampilan dari SLK SLK 200 ini secara keseluruhan Menyerupai dengan SLK 250 Ataupun SLK 250 Dari segi dimensi ukurannya juga semua sama Cuman yang membedakan Mungkin dari beberapa opsional yang ada di mobil ini Seperti Misalkan Ada yang memiliki sunroof Ada yang tidak memiliki sunroof Ada juga yang memiliki magic sky Ada juga yang tidak memiliki magic sky Disini saya akan membahas Kondisi dari mobil SLK 200 Dengan tahun 2011 Ini warnanya lebih ke iridium silver Kita lihat sendiri Kondisinya masih sangat mulus Dari sisi kenal pot Semua SLK itu ada dua Di bagian kiri dan kanan Kita dapat sensor fakir lengkap Di 4 sisi belakang Dan juga dilengkapi dengan lampu tambahan di belakang Untuk SLK sangat diminati di Indonesia Karena mobilnya Harga yang terjangkau Dengan Apa Sisi comfortablenya Bahan senyawa Bukan kamvas Jadi mobil ini Begitu diminati Karena penampilannya Sangat-sangat disemewa Memiliki comfortablenya Yang biasa digunakan Jika digunakan dalam keadaan Ya Agak santai Mungkin bisa dibuka Tabnya Ini kondisi bagian depan Anda bisa peredikan sendiri Kondisi lampu masih sangat bagus Tidak menguning Masih sangat Isi lampu bawahnya Dan grill dari SLK juga sama dengan SLK 250 Wajah depannya Ini untuk lampu bagian kanan Untuk kap mesinnya Anda bisa peredikan sendiri Juga masih sangat bagus Tidak ada cat ulang sama sekali Masih begitu original Ini sisi kanan mobil Anda bisa peredikan Spionnya juga masih sangat mulus Ini hanya variasi saja Tidak ada bolongan Cerik khas dari Mercedes Selalu menggunakan titanium Di variasinya Untuk posisi tankinya Juga di bagian kanan Untuk velak dan Bannya Dia menggunakan ring 19 Dimensi bannya 265 per 30 Jadi Bannya ini agak lebar Dimensi ban tidak begitu tebal Yaitu hanya 30 saja Sekarang Anda peredikan Kondisi bagian kiri mobil Saya peredakan dari bagian belakang Untuk emblem lagi dilepas Kondisi Kondisi Fendernya juga Sangat-sangat rapi Anda bisa peredikan Dari keluhan catnya Sangat-sangat halus Masih seperti baru Untuk exterior Saya rasa sudah cukup Saya akan menjelaskan Bagaimana kondisi Dari interior Mercedes SLK 200 ini Ini interiornya Warna Full hitam Anda bisa lihat sendiri Ini adalah warna full hitam Kondisi setirnya Juga masih sangat istimewa Di bagian Pintu kanan Seperti biasa Terdapat electric seat Lengkap dengan memory seat Central lock Dan juga Electric mirror Untuk jenis speaker Yang digunakan Seperti biasa juga Mercedes tahun segini Banyak menggunakan Jenis Harman Kardon Kondisinya masih sangat Bagus Tidak ada Baret-baret Masih sangat mulus Di pintunya Ini artinya Mobil ini juga dipakai Dengan terawat Juga memiliki sisi airbag Di pintu Anda bisa perhatikan Kalau mobil ini adalah Full original Dari segi Pintunya masih begitu terjaga Bebas Segala hal-hal Yang tidak diinginkan Untuk kondisi jok kulitnya Juga masih sangat bagus Anda bisa lihat sendiri Masih begitu original Masih begitu oke Nah ini dalam keadaan Saya nyala Anda bisa perhatikan sendiri Monitornya Nah ini adalah kondisi setirnya Dan juga Anda bisa dilihat monitornya Atau layarnya Menggunakan warna putih Dan juga speedometer warna merah Nah disini terdapat tombol voice comment Dan juga pengaturan volume Dan beberapa tombol pengaturan lainnya Di sisi kiri setir Ini untuk pengaturan Apa Lampu depan Central locknya Apa maksudnya Handbrake nya disini juga Nah masih menggunakan model turbin Ini untuk monitornya Layarnya hanya 7 inch Transmisinya juga otomatik Semuanya Pengaturan AC nya sudah digital Semuanya sudah terlihat begitu menarik Nah ini untuk pengaturan monitornya Ada di sisi tengah Nah Anda bisa lihat sendiri Head unitnya Di samping Maksudnya di bagian kiri Juga ada pengaturan Electric seat Memory seat Semuanya lengkap Central lock Bicara SLK Pasti dia ada satu kelengkapan Yaitu namanya membuka atapnya Atau buka comfortable ya Disini tempatnya Tidak perlu saya peragakan lagi Cukup Anda tekan tombol ini Semua Pasti akan terbuka dengan baik Berfungsi dengan baik Ini mobil sangat Masih sangat terawat Pasti fungsinya masih sangat Oke juga Ini kondisi jok di bagian kiri SLK Pasti hanya 2 seaters saja Kiri dan kanan Tidak ada di bagian belakang Kalau Anda cari mobil Tampilan comfortable Mungkin bisa Pilihannya ke E250 Cabrio Yang bisa 4 seaters Tapi Atapnya juga Tapi dia cabrio led Bukan comfortable Ada beberapa pengaturan Juga disini Untuk jarak tempuhnya Juga sangat minim 21.136 Ukuran 2011 Ini pemakaian Bisa dibilang Relatif sedikit Arti kata Mobil ini Sesuai keadaan Eksterior dan interiornya Beserta dengan Kilometernya Masih sangat oke Nah Sekarang Sudah selesai Ini adalah Review singkat dari SLK200 Tahun pembuatan 2011 Untuk yang berminat Bisa hubungi saya Di nomor handphone 0811 93 8588 Salam otomotif Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibantu subscribe-nya juga Dan barangkali Saya juga akan Memvideokan terus Mobil-mobil Apa Mobil Premium Bekas Maupun baru Salam Otomotif Wassalamualaikum